Hai teman-teman selamat datang di channel Guru Berto bersama saya Berto Sitompul Kali ini Guru Berto akan berbagi tentang cara menggunakan Epic Pen Sebuah aplikasi yang teman-teman dapat gunakan untuk menggambar, menulis, mencoret-coret di layar desktop Atau di Word, PDF, dan PowerPoint Nah teman-teman untuk mendapatkan aplikasi ini bisa dibuka di deskripsi video ini Saya sudah lampirkan link untuk mengunduk aplikasi Epic Pen Selanjutnya teman-teman boleh install di PC masing-masing Oke teman-teman untuk menggunakan Epic Pen sebelumnya teman-teman harus memiliki mouse pen atau tablet pen terlebih dahulu ya Nah saya akan langsung saja membuka aplikasi Epic Pen Oke karena sudah terinstall di desktop saya ya teman-teman Oke Nah Tampilan dari Epic Pen Oke Inilah interface dari Epic Pen Seperti batang ya teman-teman ya Dan toolsnya vertical ke bawah ya Saya akan perkenalkan beberapa tools dari Epic Pen Ini ada tanda mata invisible Kalau saya klik tanda mata Oke itu menghilangkan tools Dan kalau saya klik kembali itu untuk mengembalikan tampilan tools Nah kemudian ada kursor Sudah gaya saya teman-teman Sudah umum kita jumpai fitur kursor Kemudian ada pen Ada tools pen Ada highlighter untuk memberi pewarnaan Kemudian untuk menambahkan text Ada text ya gitu Nah kemudian ada tools line Dan untuk menggambarkan garis Untuk menggambar ellipse Ada tools ellipse untuk menggambar rectangle Persegi ada rectangle Kemudian untuk menggambar tanda panah ada arrow Kemudian untuk menghapus ada fitur Ada tools eraser Kemudian yang ini Untuk mengatur ketebalan ya Ketebalan tulisan Nah dari very small sampai very large ya Kemudian ini ada tools undo Ada tools tong sampah untuk clear screen Oke kemudian ada tools whiteboard dan blackboard Kemudian ada tools text screen shoot Kemudian ada tools menu Dan beberapa sub menu Ada above, help, setting untuk pengaturan Dan quit untuk menutup aplikasi epic pen Kemudian di bawahnya ada warna-warna ya Yang bisa kita gunakan saat menggambar Menulis atau mencorek-corek Nah yang pertama teman-teman Saya akan demo Menulis atau mencorek-corek Menggambar di layar atau desktop ya Oke teman-teman Klik pen Kemudian Misalkan saya menggunakan warna merah Nah Warna merah Tidakkan dulu Interface-nya Kemudian saya akan mulai Menulis atau menggambar Mencorek-corek Nah ya Epi pen Oke Atau sekedar menulis Misalkan Guru bertu Kemudian memberi tangan Oke ya Kita bisa juga mengubah warna Contoh warna kuning ya Warna kuning Oke Nah Inilah Contoh Kita menggunakan Epic pen Untuk menulis atau menggambar Di layar Oke Kita hapus Ya Oke Nah Kita juga bisa menggunakan Whiteboard Misalkan teman-teman memberi penjelasan Klik Whiteboard Oke Saya pakai misalkan Warna merah Oke Saya akan menuliskan Misalkan Ellipse Oke ya Ellipse Kemudian Saya akan klik Gambar Ellipse Misalkan Kemudian Saya akan mulai Menggambarkan Ellipse Iya Oke Ya Nah Kalau untuk yang blackboard Misalkan Oke Kemudian saya ganti warnanya warna kuning Oke Kemudian saya contoh menggambarkan rectangle 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 Oke Nah Saya akan Klik Misalkan Disini ada Saya tuliskan Persegi Oke Persegi Ya Nah Untuk Menghapus Langsung klik Screen Oke Kembali ke whiteboard Oke Nah Kita kembali ke layar ya Teman-teman Nah Saya juga akan tampilkan Bagaimana cara menggunakan Epic Pen Di Word Misalkan Teman-teman Di Word Contoh Saya akan Mengerjakan Pembahasan Soal Bab 1 Materi Objek IPA Dan pengawatannya Misalkan Pokok Di kelas 7 SMP Ya Misalkan Teman-teman Soal nomor 1 Beberapa besaran Dalam kehidupan Sehari-hari Kecantikan Waktu Rasa gembira Perasaan sakit Kepandayan Kebaikan Berat Gaya Besaran Termasuk Dalam Besaran IPA Adalah Oke Nah Seperti kita ketahui Teman-teman Besaran itu adalah Segala sesuatu Yang dapat Diukur Dan dinyatakan Dengan Angka-angka Itulah Pengertian Dari Besaran Jadi Saya akan Coba kerjakan Ya Nah Karena yang Ditanya adalah Termasuk Besaran Yang mana Termasuk Besaran Sehingga Coba kita lihat Tampilannya Oke Soalnya Nah Kecantikan itu Termasuk Bukan Besaran Karena merupakan Kata sifat Kepandayan Juga Kata sifat Jadi bukan Besaran Kebaikan Juga Oke Nah Rasa gembira Juga Kata sifat Rasaan sakit Jadi Yang termasuk Besaran itu Bisa diukur Contoh Waktu Berat Gaya Jadi Jawaban yang Guna B 2 dan 7 Nah Untuk sekedar Corek-corek yang lain Misalkan Jadi kita bisa Menulis Contoh Misalkan Di word Ini Besaran Pokok Misalkan Besaran Pokok Nah Itu contoh Teman-teman Cara Menggunakan Epic Pen Di word Go Screen Oke Oke Coba Kita Menggunakan Epic Pen Di pdf Oke Misalkan Untuk Menjelaskan Selam Rempat Lakukan Pengubahan Satuan Di bawah Ini Contoh 2500 Milliliter Itu Berapa Liter Ya Langsung Saja Coba Kita Kerjakan Saya Coba Gunakan Warna Kuning Misalkan Berkontras Warna Merah Oke Nah Satu Mililiter Itu Sama Dengan Satu Per Seribu Liter Jadi 2500 Mililiter Ini Itu Sama Dengan 2500 2.500 Mililiter Berarti 2500 Kali Seperseribu Liter Oke Kita corek-corek Misalkan Oke Ini ada Mati Habis Berarti 25 Persepuluh Sehingga Jawabannya Menjadi 2,5 Liter Oke Saya pakai Orna Merah Jadi Jawaban Yang benar adalah 2,5 Liter Oke Ini Salah Satu Cara Penggunaan Epic Pen Di PDF Jadi Kita Tidak Tidak Perlu Pusing Harus Memindahkan Atau Mengetik Ulang Soal Di PDF Ke Word Cukup Langsung Saja Gunakan Epic Pen Teman-teman Bisa Mencorek-corek Atau Menulis Di PDF Dan Yang Terakhir Saya akan Tampilkan Cara Menggunakan Epic Pen Di PowerPoint Oke Misalkan Saya punya PowerPoint Judulnya Cara Menciptakan Kelas Online Yang Interaktif Di Tengah Pandemi COVID-19 Misalkan Saya akan Menggunakan Warna Merah Lagi Misalkan Warna Merah Cara Mengajar Dengan Menggunakan Zoom Zoom Saya akan Tampilkan Zoom Oke Jadi Kita Bisa Mencorek Di Layar Sambil Menjelaskan Dengan Menggunakan PowerPoint Nah Teman-teman Itulah Cara Menggunakan Aplikasi Epic Pen Untuk Menggambar Menulis Atau Mencoret Di Layar Nah Sekian dulu Teman-teman Tutorial dari Guru Bertu Jangan lupa Untuk Subscribe Dan Beri LKS Like Komentar Dan Search Di Channel Guru Bertu Sekian dulu Teman-teman Terima kasih Tampai Tampai Tampai